Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan membahas soal matematika, uji kompetensi semester 2, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, ini ibu bahas soal A pilihan ganda anak-anak. Baik, ibu langsung membahas soal nomor 1, perhatikan gambar di samping, disini ada gambar 2 segitiga anak-anak ini, disini ada segitiga yang kecil dan ada segitiga yang besar disini. Panjang X adalah titik-titik cm. Untuk mencari panjang X disini, kita cari terlebih dahulu untuk segitiga yang besar sisi alasnya disini. Disini ada segitiga yang kecil, siku-siku disini, ini dengan sisi siku-siku yang pertama 3 cm dan disini 4 cm. Untuk mencari disini sisi miring untuk segitiga yang kecil ini atau ibu tenusanya, ini ibu tidak menggunakan rumus dengan menghitung, tapi ibu langsung menggunakan triple Pitagoras. Yaitu 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pitagoras. Yang pertama, 3, 4, 5. Disini 3 cm, 4 cm, berarti disini sisi miringnya adalah 5 cm. Ini 5 cm. Selanjutnya, segitiga yang besar disini, triple Pitagorasnya 5, 12, 13, yang terpendek 5, sisi siku-siku yang lain 12, dan ibu tenusanya 13 cm disini. Sudah ada, berarti nilai X disini adalah 12 cm. Nilai X 12 cm, anak-anak, bilangan jawaban yang tepat, bilangan jawaban A. Soal nomor 2, tiang bendera disanggah oleh 3 tali yang sama panjang supaya tidak mudah jatuh. Setiap tali diikatkan setinggi 3 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasak A, B, dan C sejauh 1,5 meter dari tiang. Berarti ini tingginya 3 meter, anak-anak, ibu tuliskan disini 3 meter. Selanjutnya, jauhnya dari tiang disini, ini pasak dengan tiang ini 1,5 meter. Yang ditanyakan, panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera adalah? Baik, ibu bahas, anak-anak. Di sini, ibu keluarkan untuk segitiga T, A, di sini ibu, tangkannya ibu beli O. Siku-sikunya di sini. Ini titik T, di sini O, di sini A. Siku-sikunya ada di sini. Ini, kita cari panjang T, A, satu tali saja di sini. Untuk mencari T, A, kita masukkan ke rumus Pitagoras. T, A kuadrat di sini sama dengan A, O kuadrat ditambah dengan T, O kuadrat. Ini sama dengan A, O-nya tadi, 1,5. Sebutkan di sini, A, O satu koma lima, T, O-nya tiga. Ini, satu koma lima kuadrat ditambah dengan tiga kuadrat. Sama dengan lima belas kuadrat itu dua ratus dua puluh lima, sepuluh kuadrat itu seratus. Berarti, dua koma dua lima ditambah dengan sembilan. Berarti, panjang T, A di sini sama dengan akar kuadrat dari 11,25. Ini, buka bentuknya menjadi akar kuadrat dari, ini, 11,25, 1125 per seratus. Ini, kita akarkan sendiri, kita hitung sendiri akar kuadrat dari 1125 di sini, anak-anak. Akar kuadrat dari 1125. Caranya, ini kita hitung dua angka dari kanan, satu, dua. Di sini, ada angka sebelas yang sebelah kiri. Kita cari dua bilangan kembar, kalau dikalikan, tepat sebelas atau kurang dari sebelas, yaitu tiga kali tiga, anak-anak. Tiga dikali tiga sama dengan sembilan. Kita kurangkan. Sebelas dikurang sembilan dua. Selanjutnya, kita turunkan dua angka, langsung, 25. Dua ratus dua puluh lima. Ini, selanjutnya, kita jembahkan. Tiga tambah tiga, enam. Enam titik-titik, dikali titik-titik. Ini hasilnya, dua ratus dua puluh lima atau kurang dari dua ratus dua puluh lima. Kalau diisi angka ini, harus kembar, anak-anak. Ini, kalau diisi angka tiga, ini, bisa kurang dari dua ratus dua puluh lima. Tiga kali tiga, sembilan. Enam kali tiga, delapan belas. Di sini, kita kurangkan. Di sini enam, di sini tinggal satu, tiga. Kita tambah nol dua. Jadi, tiga ribu enam ratus. Kita tambah koma, selanjutnya di sini kita tambahkan. Kita tambahkan di sini. Enam tiga, ditambah tiga, berarti enam puluh enam. Enam puluh enam titik-titik, dikali titik-titik, hasilnya tiga ribu enam ratus atau di bawah tiga ribu enam ratus. Ini, ibu, kalikan lima, karena yang mendekati, ya, anak-anak. Lima kali lima, dua puluh lima. Lima, dua. Ini, tiga puluh, tiga puluh dua. Tiga. Lima kali enam, tiga puluh, tiga puluh tiga. Tiga puluh tiga ribu. Kita kurangkan. Ini, lima, sembilan, sepuluh. Lima, tujuh, dua. Ini, tidak, ibu, lanjutkan. Ini, berarti, kalau kita bulatkan, ini hasilnya adalah pembulatan saja, anak-anak. Tiga puluh tiga koma lima. Di sini. Ini, seribu, seratus, lima-nya, kita sederhanakan. Kita akarkan menjadi tiga puluh tiga koma lima per selatusnya. Ini juga kita akarkan jadi sepuluh. Ini sama dengan tiga koma tiga lima meter. Ini untuk satu tali. Karena di sini ada tiga tali, anak-anak. Berarti kita talikan tiga talinya. Tiga kali tiga koma tiga lima. Ini, sama dengan. Tiga, tiga lima, kali tiga. Lima, belas, satu. Sembilan, sepuluh, satu, sepuluh. Sepuluh koma nol lima meter. Minimal, anak-anak. Yang dicari ini minimal. Ini sudah sepuluh meter lebih. Minimal, karena tali pada pasak tentu saja nanti juga diikatkan. Jadi, tidak boleh tepat ini. Harus lebih, talinya harus lebih panjang. Jadi, minimanya tadi sepuluh koma nol lima. Harus lebih dari itu. Jadi, ini yang tepat adalah sebelas meter, anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban B. Soal nomor tiga. Luas segitiga yang ditunjukkan oleh gambar di bawah adalah titik-titik cm persegi. Ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Kita diminta mencari luas segitiga. Kita cari terlebih dahulu. Ini nilai X anak-anak dengan rumus Pitagoras. Ini berarti 3X kuadrat. 3X di sini. Kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat di sini. Ditambah 20 kuadrat. Ini sama dengan hipotenusannya. 5X kuadrat. Ini berarti 9X kuadrat ditambah. 400 ini sama dengan 25X kuadrat. 400 ini sama dengan 25X kuadrat. Dikurang, ini pindah luas. 9X kuadrat. Selanjutnya, 400 ini sama dengan 16X kuadrat. Ini X kuadrat sama dengan 400 per 16. Ini ibu pindah di sini. Ini ibu taruh kiri. X kuadrat sama dengan. Ini 400 dibagi 16 itu 25. 25 anak-anak. Jadi, nilai X sama dengan akar kuadrat dari 25. Sama dengan 5 anak-anak. Di sini 5. Nilai X 5. Ini kita cari sisi yang di sini 3X. 3X sama dengan 3 kali 5. Ini sama dengan 15 cm. Lanjut, kita cari luas segitiganya. Berarti, luasnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 3X, yaitu 15 cm. 15 dikali tingginya 20 cm karena siku-sikunya di sini. 20 cm dibagi 2. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 10. Tinggal 15 kali 10, 150 cm per tergi. Bilang jawaban yang tepat. Bilang jawaban A. Soal nomor 4. Pada belah ketupat A, B, C, D di bawah ini, sudut A 60 derajat dan B, D 12 cm. Ibu tuliskan dulu di sini, belah ketupatnya. A, B, C, D. Di mana sudut A di sini, ini sudut A di sini, ini besarnya adalah 60 derajat, anak-anak. 60 derajatnya di sini. Dan B, D, panjang B, D 12 cm. Panjang B, D di sini 12 cm. Ini putar beri tambahan garis, anak-anak garis bantu. Ini adalah 2 diagonal. Diagonal pada belah ketupat itu berpotongan tegak lurus di sini. Ini berpotongan tegak lurus. Dan ini membagi 2 sama panjang. Di sini dengan di sini sama panjang. Di sini, ini dengan yang di sini sama panjang. Ini B, D tadi 12 cm. Berarti untuk kalau ini Ibu sebut O di sini, berarti O, D di sini 6 cm. Untuk O, B juga 6 cm. Kita cari terlebih dahulu panjang O, A, anak-anak. Agar kita bisa mencari luas belah ketupat. Ini Ibu keluarkan segitiganya, A, D, O. Segitiga, A. Di sini O, di sini D. Panjang O, di sini panjang O, A kita cari. Di sini kalau 60, sudutnya dibagi 2, berarti 30 derajat di sini. Di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Ini panjang O, D, 6 cm. Ini kita cari panjang A, O. Perlu anak-anak ketahui untuk segitiga istimewa di sini. Segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90 berlaku rumus di sini. Perbandingannya adalah 1, di sini akar 3, di sini 2. Berarti kalau di sini 6, di sini 6 kali 1, 6. Berarti A, O-nya di sini 6 kali akar 3. Berarti 6 akar kuadrat 3. Sudah ketemu di sini 6 akar kuadrat 3. Yang di sini juga sama 6 akar kuadrat 3. Berarti kita cari luas, anak-anak, luas belah ketupat. Di sini D1 dikali D2, selanjutnya dibagi 2. Sama dengan D1-nya ini, 6 akar kuadrat 3 ditambah 6 akar kuadrat 3 itu 12. Akar kuadrat 3 dikali dengan D2-nya 12. Selanjutnya dibagi 2. Kita sederhanakan dibagi 2, 1, dibagi 2, 6. 12 akar 3 dikali dengan 6, sama dengan 72 akar kuadrat 3. Ini cm persegi. Di sini pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 5. Pada kubus A, B, D, D, E, F, D, H di samping, panjang rusuk A, B sama dengan 8 cm. Luas segitiga A, B, H adalah... Baik, di sini sudah ada kubusnya, anak-anak. Panjang rusuk A, B di sini 8 cm. Berarti panjang A, D di sini juga 8 cm. Panjang D, H tingginya, E juga 8 cm. Untuk mencari luas segitiga A, D, H. Kita cari terlebih dahulu panjang diagonal bidang atau diagonal sisi A, H. Ibu keluarkan segitiganya di sini, segitiga A, D, H. Ibu tuliskan dulu. A, D, H. Ini untuk panjang A, D, 8 cm. D, H juga 8 cm. Siku-sikunya di sini, ini merupakan segitiga Siku-siku sama kaki. Salah cepat untuk mencari A, H di sini adalah... Di sini 8, 8, di sini 8, akar kuadrat 2. Selanjutnya, segitiga A, D, H. Ibu keluarkan di sini. Segitiga A, D, H. Panjang A, B, 8 cm. Dan panjang A, H-nya sudah diketahui, 8 akar kuadrat 2. Siku-sikunya di A, di sini, anak-anak. Siku-siku di A, di sini. Selanjutnya, kita cari luas segitiganya. Sehargi di sini, alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan alasnya tadi 8 cm. Tingginya 8 akar kuadrat 2. Selanjutnya, dibagi 2. Bersudahkan dulu, dibagi 2, 1. Dibagi 2, 4. Tinggal 4 kali belakang akar kuadrat 2. 32 akar kuadrat 2 cm per kegit. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 6, anak-anak. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 7850, jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Diketahui, nilai pi adalah 3,14. Baik, di sini sudah ibu gambarkan lingkarannya. Ini yang daerah diarsir adalah juring. Sudut pusatnya adalah 90 derajat. Berarti siku-siku, anak-anak. Kita diminta untuk mencari panjang jari-jari. Ini R-nya. Perlu anak-anak ketahui untuk mencari luas juring. Ini rumusnya adalah alpha. Sudut pusat juring. Dibagi 360 derajat. Dikali dengan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Ini sama dengan luas juring. Alpha-nya 90 derajat. Selanjutnya, PR 360 derajat. Dikali pi-nya di sini 3,14. Ibu jadikan 314 per 100. Agar mudah. Dikali dengan R kuadrat. Ini sama dengan 7850. Ini ibu sederhanakan dulu. Dibagi 90 derajat 1, dibagi 90 derajat 4. Dibagi 2, di sini 2. Dibagi 2, 157. R kuadrat sama dengan 7850. Dikali 2, di sini 2. Dikali 100, 200. Dikali 200. Dibagi dengan 157. Ini. Ini 785. Ini dibagi 157. Ini dapat 1. Di sini dapat 5. 5 kali 2, 10. Malahnya 3. Berarti 10 ribu. Di sini 10 ribu. Ini untuk mencari R. Berarti akar kuadrat dari 10 ribu. Ini sama dengan 100. 100 cm, anak-anak. Jari-jarinya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Soal nomor 7. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 43,96 cm. Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 60 derajat, panjang jari-jari juring lingkaran tersebut adalah titik-titik CM. Dengan B, 22 per 7. Di sini sudah ibu gambarkan, anak-anak. Di sini ibu sebut jurinya. Di sini ibu sebut jurinya. A, O, B. Yang dimaksud busur itu di sini. Ini panjang busur AB di sini. Ini panjangnya 43,96 cm. Sudutnya di sini 60 derajat. Di sini. Kita diminta untuk mencari panjang jari-jarinya. R-nya. Lalu, anak-anak ketahui untuk mencari busur api, panjang busur api di sini. Ini rumusnya adalah alpha. Sudut pusat yang menghadap busur api. Per 360 derajat. Dikali keliling lingkaran. 2 P, R. Ini sama dengan panjang busur api di sini. Alfanya tadi 60 derajat per 360 derajat. Dikali 2, dikali B-nya 22 per 7. Dikali dengan R, sama dengan panjang busur api 43,96 cm. Busur dahan akan dibagi 60 derajat 1, dibagi 60 derajat 6. Dibagi 2 dapat 3, dibagi 2 dapat 1. Panjang R sama dengan 40,43,4396 per 100. Ini dikali 3, dikali 7,21. Ini per, di sini 22. Ibu bagi di sini, 4,396 dibagi 22. Di sini, 4,396 dibagi 22. Di sini, kali 1, 22. Di sini 1, di sini 2, memilihkan angka 1. Dikalkan 9, 18, 1, 18, 19. Ukurangkan 1, 2, di sini 6. Ini, ibu kalikan 9 lagi. Ibu kalikan 9, 198. 1, 98. Di sini, anak-anak. Ini berarti di sini, 8, 1. Tambah koma, tambah 0, di sini, anak-anak. Ini, ibu kalikan 8. Ini, 16, 1, 16, 17. Sudah tidak, ibu lanjutkan ini. Berarti, 1, 99,8 itu kalau dibulatkan berarti 200, anak-anak. Ibu bulatkan menjadi 200 saja langsung di sini. Ibu bulatkan menjadi 200, berarti 200 per 100 dikali 21. Tapi, ini pembulatan, anak-anak. Ini pembulatan di sini. Duserahkan 1, 2, 1, 2. Tinggal 2 dikali 21. Ini sama dengan 42. 42, anak-anak. Jadi, panjang jari-jarinya 42 cm. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Soal nomor 8. Perhatikan lingkaran O di samping. Diketahui, besar sudut BCD sama dengan 110 derajat. Besar sudut BCD adalah 110 derajat, anak-anak. 110 derajat. Tentukan besar sudut BAD. Besar sudut BAD di sini yang ditanyakan. Perlu anak-anak ketahui, ini adalah 4 tali busur dalam lingkaran, anak-anak. Ini, perlu anak-anak ketahui, sudut yang berhadapan pada tali busur ini, besarnya adalah 180 derajat. Berarti, besar sudut, ini, BAD. Berarti, di sini, besar sudut BAD. Besar sudut BAD sama dengan 180 derajat, dikurang besar sudut BCD. BCD sama dengan 180 derajat, dikurang 110 derajat. Ini, sama dengan 70 derajat. Dan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 9. Diketahui, panjang garis singgung persekutuan luar, lingkaran M dan N adalah 40 cm. Jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut 10 cm dan 19 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Baik, di sini, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah lingkaran M. Di sini, lingkaran M. Jari-jari lingkaran M di sini, 10 cm. Dan, jari-jari dari lingkaran N yang besar di sini adalah 19 cm. Garis singgung persekutuan luarnya yang berwarna biru di sini, panjangnya 40 cm. Selanjutnya, ditanya jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut. Yang ditanya D di sini. Baik, ini siku-siku di sini, anak-anak. Keduanya siku-siku di sini. Ini, garis putus-putus berwarna biru ini, bantuannya di sini. Ini sejajar dan sama panjang dengan garis singgung persekutuan luar, berarti 40 cm. Di sini, ini ada segitiga siku-siku. Ini, ini Ibu beri O. Ini, O, N di sini. Ini adalah segitiga M, N, O. Di sini adalah segitiga siku-siku. Dan, kita diminta untuk mencari sisi miring atau D, atau M, N di sini. Ini, anak-anak. Kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari D di sini, D kuadrat. M, N ini, Ibu tuliskan. Ini sama dengan D. Jadikan D. Ini, D kuadrat. Dengan pita guras, anak-anak. D kuadrat, ini sama dengan M, O kuadrat atau N, O kuadrat dulu. N, O kuadrat. Ini, ditambah dengan M, O kuadrat. M, O kuadrat. Di mana, N, O, panjang N, O di sini. Ini adalah selisih dari, ini R kecil di sini. Ibu namakan R kecil. Dengan R besar di sini. Ini, 19-nya R besar. Putuskan di sini. R besar sama dengan 19, dan R kecilnya adalah 10. Ini, selisihnya anak-anak, N, O itu di sini. Ini berarti R besar dikurang dengan R kecil. Dikuadratkan. Ditambah dengan M, O. M, O-nya tadi, garis singkuh persekutuan luar. Ini, 40 kuadrat. Ini, sama dengan 19 dikurang 10. Dikuadratkan. Ditambah dengan, ini, 40 kuadrat. Atau, Ibu, tulis 40 kuadrat lebih dahulu. Di sini, berarti 9 kuadrat 81. Ditambah dengan 40 kuadrat 1.600. Berarti, di sini, D, sama dengan akar kuadrat 1681. Kita akar kuadratkan, anak-anak. Kita titik dari kanan 2 di sini. Titik-titik, kali titik-titik. Hasilnya, ini kembar. Hasilnya 16 atau tepat di sini 4. Di sini, 4. 4 dikali 4, 16. Ini, kita kurangkan. Kita turunkan 2 angka langsung. Di sini. 4, kita tambah. 4 tambah 4, 8. 8 titik-titik. Dikali titik-titik, hasilnya 81. Berarti, 1 anak-anak harus kembar. 1, 1. 81 dikali 1, 81. Hasilnya 0. Berarti, di sini, D ini panjangnya adalah 41. 41 cm. Pilihan jawaban yang tepat di sini. Pilihan jawaban D. Soal nomor 10, anak-anak. Diketahui 2 lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika darah kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20 cm. Ini, pun namakan A di sini. Di sini, pun namakan B. Jarak kedua pusatnya di sini adalah 20 cm. Selanjutnya, panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ini adalah 16 cm di sini. Tadi ini jarak dua pusat lingkaran 20, di sini 16. Ini 16. Manakah pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut yang sesuai? Baik, anak-anak. Di sini, sudah Ibu beri garis bantuan. Titik-titik di sini. Ini panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Ini sama panjang dan sejajar dengan garis putus-putus berwarna biru. Jadi, di sini panjangnya juga 16. Ini, Ibu beri O di sini. Selanjutnya, di sini, ini panjang jari-jari lingkaran B ini sama dan sejajar dengan jari-jari yang ada di sini. Ini, selanjutnya kita diminta untuk mencari pasangan jari-jarinya. Pasangan jari-jari ini berarti panjang R1 di sini. R1 dan R2 di sini. Ini panjangnya di sini R2, di sini juga R2. Kalau kita amati di segitiga ini, anak-anak, siku-siku di sini. Ini, Ibu masukkan ke dalam rumus. AO di sini. AO kuadrat. Ini sama dengan AO kuadrat. Ini sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat dikurang dengan OB kuadrat. OB kuadrat. Karena sisi miringnya, sebutin musahnya di AB di sini. Ini, perlu anak-anak ketahui, panjang AO itu sama dengan R1 ditambah R2. Ini, R1 ditambah R2. Ini, dikuadratkan. Ini sama dengan AB-nya 20. Berarti, 20 kuadrat dikurang dengan OB kuadrat 16 kuadrat. Ini, sama dengan 400 dikurang 256. Ini, sama dengan, berarti, R1 ditambah dengan R2, sama dengan akar kuadrat dari 144. Sama dengan 12 cm. Berarti, kita cari yang hasil penjumlahan kedua jari-jari ini adalah 12 cm, anak-anak. Ini, 7 dan 4, 11, 7 dan 5 ini 12, 4 dan 9, 13, 6 dan 8, 14. Jadi, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 11. Tohir mempunyai kawat sepanjang 10 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 10 cm x 24 cm x 36 cm. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Tohir adalah Baik, ibu bahas di sini, anak-anak. Di sini, panjang kawatnya, ibu tuliskan dulu. Panjang kawatnya adalah 10 meter. Ini, sama dengan 1000 cm, anak-anak. Ini, 1000 cm. Selanjutnya, untuk baloknya, ibu sudah sketsakan di sini. Panjangnya 10 cm, lebarnya 24 cm, dan tingginya 36 cm. Ini, untuk mencari panjang seluruh rusuk untuk satu kubus. Ini, panjang seluruh rusuk. Ini, 4 kali panjang. Di sini ada 4. 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Dan, 4 kali tinggi yang ada di sini. 4 kali tinggi. Berarti, ada 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Ini, sama dengan 4 kali panjangnya 10 cm, lebarnya 24 cm, dan tingginya 36 cm. Ini, sama dengan 4 kali 50, 60, 70 cm. Sama dengan 280 cm. Kalau, ini tersedia 10.000 cm panjangnya, maka kita bagi. Ini, banyaknya kerangka balok yang bisa dibuat. Ini, banyak kerangka baloknya. Ini, berarti 1000 cm dibagi dengan 280 cm. Ini, cm dengan cm. Ibu bagi di sini. Di sini, 1000 dibagi 280. Dikali 3, 0, 4, 2, 8. Ini, 0, 6, 1. Berarti, 3, 3, sisa, 160 cm. Berarti, kerangka balok yang bisa dibuat adalah 3 buah. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 12, anak-anak. Alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Bila tinggi prisma 15 cm, maka luas permukaan prisma dan volume prisma adalah, baik ibu bahas di sini, prismanya. Prisma ini, alasnya berbentuk persegi panjang. Sehingga, prisma ini bentuknya adalah balok anak-anak. Ini, panjangnya, alasnya adalah 12 cm. Lebarnya 8 cm. Dan tinggi prisma adalah 15 cm. Kita ditanya, luas permukaan dan volume. Luas permukaan prisma atau balok di sini, ini, 2 kali panjang dikali lebar ditambah, lebar dikali tinggi ditambah dengan panjang dikali tinggi. Ibu gunakan cara bersusun, anak-anak. Luasnya sama dengan di sini, panjang dikali lebar, 12 dikali 8. Ini, sama dengan 96. Selanjutnya, lebar dikali tinggi, 8 dikali 15, sama dengan 120. Selanjutnya, di sini, panjang dikali tinggi di sini, 12 dikali 15. Ini, sama dengan 180. Selanjutnya, kita jemlahkan 6, ini 9, 1, 3. Selanjutnya, dikali 2. Kita persusun, dikali 2 langsung. 12, 1, 18, 19, 1, 2 kali 3, 6, 7. 792, anak-anak. Ini, sama dengan 792 cm persegi. Ibu lanjutkan dengan volumenya, anak-anak. Volumen prisma ini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sama dengan panjangnya tadi, 12 cm. Dikali lebarnya 8 cm, dikali tingginya adalah 15 cm. Sama dengan, 8 dikali 15 itu 120, 12 dikali 12, 144. 144. Dan nanya 1 cm kubik. Di sini. 792, di sini ada. Dan, 1440-nya tidak ada. Di sini. Ini, jadi tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Kita tuliskan di sini. Tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 13, anak-anak. Suatu prisma kayu persegi panjang terdiri atas 3 bagian. Masing-masing terdiri atas 4 kubus kayu direkatkan. Manakah dari potongan-potongan di bawah ini memiliki bentuk yang sama seperti pada bagian hitam? Baik, di sini, anak-anak. Bagian hitam di sini, yang sudah kelihatan saja, 3 di sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti kalau 4 yang di bawahnya ada 1. Ini, 1, 2, 3, ini membentuk sudut siku-siku. Ini membentuk sudut siku-siku. Kilihan jawaban A, anak-anak. Dan yang 1 di bawah yang ini. Jadi, yang sama dengan yang berwarna hitam adalah ini. Susunan yang A. Kilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 14, anak-anak. Diketahui volume balok adalah 200 cm kubik. Nilai X yang memenuhi adalah di sini. Sudah ada gambar baloknya, anak-anak. Ini yang ditanyakan adalah panjang dari balok di sini. Ini. Perlu anak-anak ketahui untuk mencari volume balok itu panjang. dikali lebar, dikali tinggi. Ini sama dengan volume balok. Di sini panjangnya adalah X. Dikali dengan lebarnya tadi. Di sini berarti lebarnya 5 cm. Dikali dengan tingginya adalah 4 cm. Ini sama dengan 200. Volumenya 200 cm kubik. Jadi, untuk mencari nilai X di sini. Sama dengan 200 dibagi 5 x 4, 20. Sederhanakan, nolnya kita jatuh-jatuh. Tinggal 20 dibagi 2, 10. Jadi, 10 cm. Pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban B. Soal nomor 15, gambar A merupakan sebuah buku dan gambar B merupakan sebuah balok. Jika beberapa buku seperti pada gambar A dengan ukuran yang sama akan dimasukkan ke gambar B, jumlah besar terbesar dari buku tersebut yang akan muat di dalam kotak gambar B adalah berarti jumlah paling banyak untuk bisa memasuk buku ini. Buku ini, anak-anak, ini panjangnya 20 cm. Kalau kita berdirikan di sini, tepat 20 cm. Selanjutnya, lebarnya di sini, ini 15 cm, maka 30 cm ini bisa terisi 2 dan tebal 6 cm di sini, 6 cm di sini untuk yang panjang 36 cm. Bisa. Jadi, bentuknya tegak. Di sini, tingginya ini 20 cm. Selanjutnya, lebarnya di sini 15 cm. Untuk mencari banyak buku, ini anak-anak, ibu nyatakan dalam N di sini. Ini adalah volume dari balok yang besar. Ini kita bagi dengan volume balok yang kecil. Volume balok yang besar adalah 36 cm, dikali 30 cm, dikali lagi dengan tingginya 20 cm. Ini selanjutnya, kita bagi volume balok yang kecil di sini, 20 cm, dikali dengan 15 cm, selanjutnya, dikali dengan 6 cm. Kita sederhanakan dulu. 20 dibagi 21, dibagi 21, dibagi 15 1, dibagi 15 2, dibagi 6 1, dibagi 6 6, tinggal 6 kali 2. Ada 12 buku. Ini jadi 12 buku, anak-anak. cm-nya ini satuannya, ibu. Hapus, karena ini ada banyak buku terbanyak, ada 12 buku, bukan 12 cm. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 16, tabel berikut menunjukkan, banyaknya pisang goreng yang terjual, di kantin sekolah, selama 4 hari, pada pekan kedua bulan ini. Ini ada tabelnya, anak-anak. Tabel dari pisang goreng yang terjual, mulai Senin, Selasa, Rabu, kami. Jika rata-rata banyak pisang goreng yang terjual, hingga hari Jumat adalah 69, berapa banyak pisang goreng yang terjual pada hari Jumat? Baik, anak-anak. Berarti, jumlah seluruh pisang goreng yang terjual, mulai dari Senin sampai Kamis ini, di sini, 64, ditambah dengan 71, ditambah dengan 73, ditambah dengan 60, ditambah dengan penjualan untuk hari Jumat, sebut X. Ini sama dengan 5 hari, karena 4 hari ditambah 1 hari-hari Jumat, itu dikali dengan 69, ini totalnya. Berarti, untuk mencari nilai X di sini, penjualan hari Jumat ini, sama dengan, ini kita kalikan dulu, 69 dikali 5, 5, 4, 3, 345, ini Ibu pindah ruas, Ibu jumlahkan dulu, 8, 268, Ibu pindah ruas menjadi pengurang, 268, jadi, penjualan hari Jumat ini, 7, 7, ada 77 pisang goreng, anak-anak? Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 17, terdapat 5 siswa, sebagai finalis lomba storytelling tingkat kabupaten, median dari skor yang diperoleh kelima finalis adalah 85, skor 4 siswa adalah sebagai berikut, 85, 80, 95, 80, titik-titik, berapa skor yang diperoleh siswa kelima, baik anak-anak, Ibu bahas di sini, yang disebut dengan median, di sini adalah nilai tengah setelah data diurutkan, Ibu urutkan dulu datanya dari yang terkecil, 80, ini 80, selanjutnya 85, dan di sini ada 2 nilai lagi, karena 85 ini adalah median, maka nilai yang ada di sebelah kanan median ini tentu saja nilainya ini sama atau lebih dari 85, di sini sudah ada 95, dan yang lebih dari 85 di sini yang ada adalah bilan jawaban D, 90, berarti di sini 90, dan yang paling besar nilainya 95, bilan jawaban yang tepat, bilan jawaban D, soal nomor 18, perhatikan tabel nilai siswa berikut, di sini sudah ada tabelnya anak-anak, yang mendapat nilai 4 ada 4 siswa, nilainya 4, 5, 7, 8, 9, dan 10, ini yang ditanyakan, banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah titik-titik, ini di atas rata-rata nilainya, ini maka kita cari rata-ratanya terlebih dahulu anak-anak, ini kita kalikan dulu 4 dikali 4, di sini sudah saya ibu, nilainya, yang nilai 4 ada 4 anak, ini sama dengan 16, selanjutnya 5 dikali 8, ini ada 40, 7 dikali 10, ini 70, selanjutnya yang dapat nilai 8, dikali 11, sama dengan 88, yang mendapat nilai 9, ini ada 6 anak, berarti di sini 54, selanjutnya 10 kali 1, satu anak, berarti 10, kita jumlah nilainya di sini, 8, 18, 1 di sini, 2, 6, 13, 21, 26, 26, 27, 27, ini total seluruh nilainya, sedangkan banyak siswanya di sini, 12, 12, 22, 33, 34, 40, 40 di sini anak-anak, kita cari rata-ratanya, ini rata-rata nilai, berarti, total seluruh nilai di sini, 278, ini dibagi dengan banyak siswa, banyak siswanya 40, ini kita selesaikan, kita bagi dulu, 278, dibagi, 4, 40 anak-anak, di sini dikali, kalau dikali 7 itu sudah 280, berarti dikali 6, dikali 6, 240, ini 8, di sini 3, ini berarti 6, kalau ibu lanjutkan di sini, ini 40 dikali berapa, biar dapat 380, ini dikali 9, ini 360, ibu tidak lanjutkan, ini sudah kelihatan lebih dari 6,9 anak-anak, ini, yang lebih dari 6,9, berarti yang mendapat nilai 7 di sini, ada 10, ditambah 11, ditambah 6, ditambah 1, kita tambahkan, 10, ditambah 11, ditambah 6, ditambah 1, ini sama dengan, 21, ditambah 7, 28, yang mendapat nilai di atas rata-rata, ada 8, 28, anak, bilang jawaban yang tepat, bilang jawaban D, soal nomor 19, dalam suatu tim bola voli, rata-rata tinggi 6 pemain adalah 171 cm, apabila 2 orang pemain, ini 2 orang, ini orangnya yang 1, ibu coret, cadangan dimasukkan, rata-rata tinggi pemain menjadi 172, rata-rata tinggi kedua pemain yang baru masuk adalah titik-titik cm, baik, ini total tinggi saja, anak-anak, ini total tingginya tadi, 6 pemain, 6 dikali 171, ini ditambah dengan 2 anak tadi, 2 anak, ini 2 anak, dikali rata-rata tingginya, ini sama dengan total tinggi semuanya, total tinggi semuanya berarti 6 anak, ditambah dengan 2 anak, ini dikali dengan rata-ratanya tadi 172, ini total nilainya, ini ibu kalikan terlebih dahulu, di sini, ini, 6, 2, 4, 1000, 1062, ditambah 2 kali rata-rata 2 anak, ini sama dengan 8 dikali 172, 172 dikali 8, langsung ibu kalikan di sini, 16, 1, 56, 57, 5, 13, 1376, ini 2 kali rata-rata tinggi 2 anak, ini sama dengan 1376, dikurang dengan, ini pindah ruas, 1026, ini sama dengan, 1376 dikurang 1026, 0, 5, 3, 350, berarti nilai rata-rata ini, 350 dibagi 2, sama dengan 175, berarti tinggi rata-rata untuk 2 anak tadi, untuk tiap anaknya adalah 175 cm, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B, soal nomor 20 anak-anak, suatu perusahaan, 2 jenis produk A dan B, rasio hasil penjualan produk A dan B, dari tahun 2012 sampai 2015, disajikan pada gambar berikut, di sini sudah ada gambarnya anak-anak, untuk yang garis-garis ini adalah produk A, yang atas, untuk yang berwarna biru ini adalah produk B, di sini tahun 2012 sampai 2015, diketahui banyak penjualan produk A, ini selama 4 tahun adalah sebagai berikut, ini sudah ada tabelnya, yang ditanyakan, rata-rata banyak penjualan produk B, dalam 4 tahun yang sama, baik ibu bahas, kita cari terlebih dahulu, banyak produk B, totalnya anak-anak dari 2012 sampai 2015, 2012 terlebih dahulu begini, berarti produk B-nya 60%, A-nya 40%, karena yang diketahui produk A, berarti kita bandingkan, di sini 60%, per 40%, ini dikali total produk A, 1200, dikali 1200, ini sama dengan, ibu sudah anak-anak dulu, ini, ini, di bagi 41, di bagi 43, berarti 30 x 60, 1800, lanjut, 2013, berarti di sini 80 dan 20, 80% per 20%, ini, dikali 2400, di sini 2400, 2400, sama dengan, sudah anak-anak dulu, di sini, di bagi 0-nya, dikali dulu, baru, di bagi 21, di bagi 2, tinggal, ini 80 x 120, ini 96, 9600, lanjut, anak-anak, di sini, berarti produk B-nya, 40, 40 per 60, 40% per 60%, ini, dikali, total produk A-nya, 2400, 2400, ini, sama dengan, ibu sudah anak-anak dulu, ini, nolnya juga, tinggal, bagi 61, dibagi 6, 40, 40 x 40, 1600, lanjut, tahun 2015, anak-anak, untuk yang produk B-nya ini, 90%, berarti produk A-nya, 10%, per 10%, ini, dikali, 3600, anak-anak, 3600, sama dengan, saya akan dulu, bagi 10, di sini, 360, nolnya ada 2, di sini, 36, dikali, 9, 4, 5, 27, 32, 32.400, ibu jumlahkan dulu, penjualan produk B, keseluruhan di sini, ini, nol, nol, 10, 24, 4, 2, 10, 12, 13, 15, ini, berarti, 45.400, untuk 4 tahun, kita cari, rata-rata B, berarti, rata-rata, untuk produk B, ini berarti, 45.400, ini, dibagi dengan, 4 tahun, kita cari, rata-ratanya, ibu bagi di sini, anak-anak, di sini, 45.400, ini, dibagi dengan, kali 1, 4, ini, ini, turun 1, 1 lagi, 4, 1, 4, berarti, dikali 3, di sini, 12, selanjutnya, 2, 0, 5, 20, menurunkan angka, 0 lagi, sudah, berarti, 11.350, anak-anak, rata-ratanya, ini, rata-rata, penjualan produk B, adalah, 11.350, di sini, di pilihan jawaban, ternyata tidak ada, anak-anak, 11.350, jadi, ibu tulis di sini, tidak ada, pilihan, jawaban, yang, soal nomor 21, suatu koin, dilempar sebanyak, 48 kali, jika, mata koin angka, muncul, 12 kali, peluang empirik, kemunculan, mata koin, bukan angka, adalah, baik, anak-anak, di sini, M-nya diketahui, ini, banyak, lemparannya, banyak percobaannya, adalah, 48 kali, di sini, angkanya, ini berarti, N-A, N-A-nya, ini ada, 12, selanjutnya, yang dicari, yang bukan angka, ini untuk mencari, yang bukan angka, berarti, F-A, peluang empirik, ini, dikatakan dalam F-A, ini, kalau F-A, kalau F-A, N-A, per, M, ini yang diminta, bukan angka, berarti, untuk, kita mencari, F-A komplement, kalau F-A komplement, ini berarti, di sini, N-A komplement, per, M, ini yang bukan angka, jumlah yang bukan angka, berapa, tentu saja, jumlah seluruh, banyak percobaan, M kali, dikurang, N-A, ini, dibagi dengan, N-A, M-nya tadi, percobaannya, 48, dikurang dengan, N-A-nya adalah, 12, dibagi dengan, banyak percobaannya tadi, 48, ini, sama dengan, 36, per, 48, ini, anak-anak, bisa, selain seperti, ibu ini, kita cari dulu, N-A komplement, sama dengan, 48, dikurang 12, sama dengan, 36, boleh, pakai cara ibu, ini, satu langkah seperti ini, juga boleh, selanjutnya, kita sederhana, kita bagi, 12, kita bagi, 20, ini, sama dengan, 3 per, 4, jadi, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban, B, soal nomor, 22, pada tabel berikut, disajikan data, hasil percobaan, pengundian dadu, bermata 6, setelah dilakukan, pengundian, didapat data, sebagai berikut, disini, mata dadunya, 1, sampai 6, frekvensinya, sudah ada, anak-anak, jika, dilakukan, kelemparan, sebanyak, 36 kali lagi, taksiran terbaik, muncul, mata dadu, 6, menjadi, sebanyak, titik-titik, baik, kita cari, total frekvensi, atau, seluruh percobaannya, anak-anak, dinyatakan dalam, M, disini, ini, 5, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 4, ini, sama dengan, disini, 15, 20, 30, 36, selanjutnya, ini, muncul mata dadu 6, karena yang, ditanyakan 6, berarti, N, A, disini, N, 6 aja, anak-anak, biar mudah, N, 6 itu 4, untuk peluang empirik, peluang empirik dari 6, F6, ini, berarti, N6, per, M, sama dengan, N6 nya, 4, ini, untuk M nya, 36, ini, sama dengan, 1 per, 9, bagi 4, dibagi 4, 1 per, 9, sekarang, kalau ditambah, 36 kali lagi, jadi, M aksen nya, ini, 36 pelemparan, ditambah lagi, 36, ini, sama dengan, 72, sekarang, kita cari, kita mencari, N6, N6 aksen, N6 aksen, ini, sama dengan, fregvensi, maksud, peluang empirik dari 6, dikali dengan, M aksen, sama dengan, F6 nya tadi, 1 per, 9, 1 per, 9, dikali dengan, M aksen nya, 72, sama dengan, 72, dibagi 9, jadi, taksiran terbaik, muncul mata dadu, 6, sebanyak 8 kali, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban, B, soal nomor, 23, sebuah kantong, berisi 5 kelereng merah, 7 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau, sebuah kelereng, diambil dari kantong tersebut, peluang terambil, kelereng hijau adalah, baik, ibu bahasa anak-anak, kita tentukan, terlebih dahulu, banyak ruang sampelnya, ini, NS nya, NS nya, berarti, 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9, 5 ditambah 7 ditambah 9, sama dengan 21, selanjutnya, ini banyak ruang sampel, sekarang banyak titik sampel, kejadian A, ini banyaknya, karena yang diminta tadi, yang hijau, berarti 9, ini 9, kita mencari peluang, dari, kelereng berwarna hijau, ini peluang teoretik, atau peluang klasik, anak-anak, berarti, NA, per, NS, ini, sama dengan, NA nya 9, per, NS nya 21, disederhanakan, dibagi 3, atau seolah, menjadi 3 per 7, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban, D, soal nomor 24, seorang melakukan pengundian, dengan mengelindingkan 2 dadu, peluang teoretik muncul, mata dadu berjumlah 6, dalam pengundian tersebut, adalah, baik, perlu anak-anak ketahui, untuk NS, banyak, ruang sampel, ini, untuk 2 dadu, adalah 6, kali 6, ini, sama dengan 36, selanjutnya, untuk, titik sampelnya, anak-anak, titik sampelnya, saya putuskan di sini, titik sampel, untuk, jumlah, ini, untuk jumlah mata dadu, berjumlah 6, berarti, kemungkinannya, 1, dengan 5, selanjutnya, 2, dengan 4, 3, dengan 3, 4, dengan 2, dan 5, dengan 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, titik sampelnya, ada 5, berarti, banyak titik sampelnya, kejadian A ini, sama dengan, 5, peluangnya, T, 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 sama dengan, T, A, per, N, S, sama dengan, N, A, nya 5, N, S, nya 36, 5, per, 36, 6, 9, jawaban yang tepat, 9, jawaban A, soal nomor 25, 4 pemain sepak bola, melakukan latihan tendangan penalti, hasil latihan tersebut, disajikan pada tabel berikut, disini ada nama pemain, ada banyak tendangan penalti, selanjutnya, banyak tendangan penalti yang sukses, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah, baik kita hitung satu persatu anak-anak, mulai dari peluang Rudy disini, peluang dari Rudy disini berarti, 15 per 30, ini aja langsung aja anak-anak, 15 per 30, sama dengan, 1 per 2, selanjutnya peluang Yusril, ini, peluangnya, 13 per 25, peluang Iqbal, peluang Iqbal, ini sama dengan, 11 per 20, peluang Eric, ini, ini sama dengan, disini, 9 per 15, 9 per 15 anak-anak, 9 per 15, kalau kita sederhanakan, dibagi 3, berarti, berarti 3 per 5, ini harus kita, kita samakan dulu anak-anak, disini, 1 per 2, per 25, per 20, per 5, ini, ibu tri seperti ini, P, R, dibanding, P, Y, dibanding, P, I, dibanding, P, E, ibu jadikan per 100, 1 per 2, sama dengan, 50 per 100, ini, begini saja, selanjutnya, ini, kalau dijadikan per 100, dikali 4, dikali 4, dikali 5, dikali 52, ini, 52 per 100, P, dikali 5, berarti, ini, 55 per 100, ini, selanjutnya, dikali, dikali, dikali 20, 60, 60 per 100, persentase, kalau dalam persentase, berarti di sini, peluangnya 50%, 52%, 55%, dan 60%, jadi, peluang yang terbesar yang ada di sini, E, anak-anak, ini, E, Eric, jadi, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tenangan penalti adalah, Eric, dan jawaban, D, yang tepat, Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 25, terima kasih anak-anak sudah menonton, semoga ini bermanfaat,